Oke ketemu lagi dengan Encik disini, nah Encik sering akan memberikan tutorial atau tips emtrik mengenai bakso simulator versi beta version ya guys ya Disini masih versi 01 dan ini masih beta version, jadi beberapa orang saja yang mendapatkan akses karena belum rilis resmi ya teman-teman Jadi di konten ini kita akan memberi tahu dimana aja lokasi dari Esther Egg di bakso simulator versi beta version ini ya teman-teman Mungkin nantinya kalau udah rilis ya nggak jauh beda lah dengan lokasi-lokasi ini, semoga aja gitu kan teman-teman Yang diperlu kalian tahu kalau beta version adalah gimana gamenya masih ada bug, error dan perlu perkembangan lagi Sehingga nantinya kalau rilis masih banyak adanya perubahan, mungkin nantinya bakal banyak kalau nggak sedikit ya Tergantung nanti perubahannya bagaimana mengenai perilisan resmi mengenai game bakso simulator nanti teman-teman Oke kalau kalian udah penasaran Esther Eggnya dimana aja, ada 9 Esther Egg teman-teman Yang gue temuin ya, kalau kalian ada, bang ada lagi bang kalian bisa tulis komentar di bawah ini ya teman-teman Langsung aja kalian tinggalkan like, komen dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak lanjut kita ke kontennya Untuk mengambil 9 Esther Egg yang ada di bakso simulator versi beta Let's go! Oke kita mulai start dari gerobak bakso kita ya Kita penjual gerobak bakso ini ya disini ya Kita mulai start dari sini teman-teman Pertama lokasi Esther Egg yaitu kursi bakso Ada di dalam tempat silambat ya teman-teman disini Nah ini dari tempat bakso di belakang sini Nah ini ada silambat masuk ke dalam Ada kursi bakso hijau teman-teman disini oke Lalu yang kedua Yang kedua ada di sebelah tempat les masak ya teman-teman disini tempatnya Nah ini ada kursi bakso juga teman-teman Dan yang ketiga di belakangnya les masak ini ada juga ternyata tempat bumbu murah ya teman-teman Ini Esther Egg yang ketiga mengenai tempat bumbu murah Lanjut yang keempat ada di NPC set quest dari Satpam ya teman-teman Ini set questnya Satpam kita ambil dulu Lalu di belakang ini ada meja plastik ya teman-teman Ini adalah Esther Egg keempat ya Kita ambil dulu teman-teman Lalu kita coba pasang dahulu ya Sebari kita mengambil 5 ya Sisa dari Esther Egg tadi itu Kita pasang dulu disini Satu dua Oke disini Ini gak bisa ya perlu meja Jadi harusnya disini dulu aja Ini Sini Sini Terus Oke Sudah tiga Kita lanjut kalau udah dari satu Dua Tiga Empat Ya kan dari terakhir tempat Satpam tadi NPC Lalu kita lurus ke les masak ini lurus ke arah wali kota ya Ini ada kantor wali kota sama kantor polisi Kalian lurus kesini teman-teman Nah disini ada kursi kayu jelek panjang ya Di depannya kantor wali kota Itu yang kelima ya teman-teman Lanjut Yang keenam Itu kalian dari kantor polisi Kalau gak kantor wali kota kalian lurus Lurus aja disini Nanti ada kursi bakso juga di pojokan sini teman-teman Nah Kalian ambil Ini adalah Esther Egg yang keenam Lanjut tiga Esther Egg lagi ya teman-teman Kita ke arah rumah kita ya teman-teman Nah sebelah kanan ini ada pelakat seperti ini Kalian masuk Seperti ini Nah ada gang ya Di depannya lapangan ini ada gang seperti ini Nah kalian masuk nih Disini teman-teman nih Ada Esther Egg lagi Untuk tempat bumbu murah juga ya teman-teman Ini Esther Egg yang ketujuh ya Nah untuk Tempat bumbu murahnya lewat depan rumah kita nih Ada gang kecil nah tapi kita gak bisa lewat ya Oh gak bisa ternyata Kita bisa ngintip aja disini Ada disini yang tadi lokasi yang ketujuh Oke Lokasi yang ke delapan teman-teman Itu ada di daerah supermarket teman-teman Di belakangnya supermarket itu ada bahan pokok Nanti kita akan ambil ya teman-teman Kita cek dulu Biar kalian tahu ini adalah Esther Egg yang ke delapan Totalnya ada sembilan ya Nah ada lima bahan pokok yang di belakangnya supermarket Gak tahu ini basi atau masih bisa Kayaknya masih bisa dong Gak ada sistem basi kayaknya Oke Ini udah yang ke delapan Lanjut yang keterakhir Kita ke arah daerah rumah angker ya teman-teman Sebelahnya arcade ya Ini kan arcade nih Tempat bermain Kayaknya nih nantinya bakal tempat bermain nih Nah ini di kanan ini ada rumah angker ya teman-teman Ini Esther Egg terakhir ya teman-teman Yang ke sembilan ada kursi plastik panjang disini teman-teman Di belakang rumah angker Nah ini dia Oke kita udah dapet ya Nanti kita ambil yang di belakang supermarket tadi Mengenai bahan pokok bakso ya Kita pasang dulu yang ini teman-teman Kita udah dapet delapan ya Satu lagi bahan pokok Oke Kita tata dahulu Biar rapi teman-teman Ini kursinya berarti Kayak mana ya Kayak gini Nah Oke ini juga kayak gini Oke Udah ini juga Kayak gini Tapi ini gak bisa ya Taruh sini gak bisa berarti Taruh sini aja lah Oke Kecapnya taruh sini lagi Ya dua Oke Sip Kita ambil bahan pokoknya dahulu ya teman-teman Di supermarket Lewat sana aja cepat Di belakang supermarket ya Mantap Mantap Oke kita ambil dulu untuk bahan pokoknya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Ini di belakang supermarket ya Tuh kan Di belakang tuh Tuh Oke kita balik ke Gerobak bakso lagi teman-teman Untuk isi stok bakso ya teman-teman Ini adalah modal awal kita teman-teman Kita isi dulu stok bakso nya Isi bakso Isi 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 semuanya Mantap Isi lagi Ramai nih Oke ini adalah modal kalian Untuk awal ya Kalian gak perlu beli meja Gak perlu beli kursi Gak perlu beli kecap ya Karena ini adalah modal awal Kalau kalian udah Ngumpulin kursi dan meja Hasil SRX seperti ini Nantinya ya Kalau udah ada rilisan bakso simulatornya Meskipun lokasinya Kalau berubah-berubah Ya mungkin kalian tinggal cari aja Tapi kalau Sama lokasinya Berarti bocorannya Ini masih works ya teman-teman Nah saran gue Kalau kalian udah dapet Semua kursi meja Dan Kecap seperti ini Kalian tidak usah beli Peralatan ini lagi teman-teman Tapi kalian perlu beli Kemampuan les Memasak ya Sekarang kita lihat Duitnya ada berapa 2,6 2,6 ini enaknya buat apa bang Saran gue Kalian beli skill Untuk Memasak Mana Memasak lebih cepat Membuat tukang bakso jalan Jangan Baksu mahal Jangan dulu Beli resep Kita beli yang Memasak cepat Membuat tukang bakso Memasak lebih cepat Kita beli Ini paling penting Teman-teman Kecepatan masak Oke Lalu sisa berapa duitnya 2,2 Kalau lebih yang memasak Yang ini aja Yang 700 Biar bintangnya lebih naik Teman-teman Sip Sudah kita beli ya Nah nih Oke Jadi kalian bisa lebih hemat Untuk dekorasinya ya teman-teman Ini kenapa Kenapa Naruh pembawa nih Ini karena Lalat nih Oke Ya Aman Oke lah Seperti itu guys ya Untuk 9 SRX Lokasinya Kalau kalian memiliki Bang Disitu masih ada Bang Bang Disini masih ada Bang Nah Kalian bisa tulis di kolom komentar Ya teman-teman Misal kalian tahu Dari streamer lain Nah Kalian bisa tulis di kolom komentar Bang Disini masih ada Bang Kemarin gue lihat Di streamer ininya Ini bang Oke lah Seperti itu aja guys ya Terima kasih banyak Kalau memang ada 9 Ya ini adalah lokasi-lokasinya Jadi begitu aja guys ya Terima kasih banyak Jangan lupa untuk Selalu tinggalkan like Comment dan subscribe Jangan lupa untuk di share Ke teman-temannya Jika informasi ini Sangat bermanfaat Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan Bye-bye Jangan lupa nonton konten yang lain juga Bakso Simulator ya Di channel NC ini Terima kasih